Intro Intro Oki Setia Nadewi buka suara karena terdesak Sifat asli Tengkurian terbongkar Kalau marah langsung pergi Oki Setia Nadewi membongkar sifat asli Tengkurian Suami Ria Ricis Hal ini diungkap Oki saat bertemu dengan keluarga adik iparnya Yang tampak dalam kanal Youtube pribadinya Di depan keluarga Rian Oki yang merupakan kakak Ricis Ria Ricis mengatakan bahwa adik iparnya itu memilih keluar rumah Jika sedang marah demi menenangkan diri Saat sudah tenang pria asal Aceh tersebut baru akan pulang ke rumah Hal ini berdasarkan pengakuan Rian sebelum menikah dengan Ricis Dimana pedakwa kondang ini bertanya kepada bapak satu anak itu Perihal apa yang dilakukannya ketika sedang marah Rian kalau marah ya Rian diam Kadang Rian pergi dulu Kalau udah tenang baru pulang Kata Oki dikutip dari kanal Youtube Intense Investigasi pada Jumat 9 Februari 2024 Sementara itu Rian dan Ricis saat ini sudah tidak tinggal satu rumah Setelah mereka pulang dari menjalankan ibadah umroh bersama keluarga Pasangan ini tinggal terpisah sejak Januari 2024 Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rian Deddy Risal Armidi Namun dia membantah jika kliennya sengaja meninggalkan rumah Di tengah perceraiannya dengan sang Youtuber Kalau serumah sudah tidak Dari kalau Rian bilang si setengah pulang dari umrah Januari ya sekarang Februari jelas Deddy Jadi tidak ada yang meninggalkan Tapi ini hanya pertimbangan biasa Biasanya kalau ada perharan dalam rumah tangga Ada baiknya berpisah untuk sali masing-masing intropeksi diri Tetapi setelah itu bersatu Menurut Deddy alasan pria asal Aceh itu tidak tinggal serumah dengan Ricis Merupakan salah satu cara untuk menghindari pertengkaran di antara mereka Langkah ini juga diambil Rian agar sang istri bisa merasa nyaman di rumah Kapan meninggalkan rumah ini memang salah satu upaya Rian untuk bisa mengeram Biar bisa Ria Ricis lebih nyaman mungkin di rumah jadi Rian mengalah Ujar Deddy Ria Ricis menggugat cerai tengkurian sejak 30 Januari 2024 ke pengadilan agama Jakarta Selatan Gugatan didaftarkan Ria Ricis melalui kuasa hukumnya secara account atau online Dalam gugatannya Ria Ricis menuntut 3 hal Di antaranya adalah Gugat cerai hak asu anak dan nautka Rian sendiri telah mengambil langkah untuk mempertahankan rumah tangganya dan rujuk dengan sang istri Bagaimana pendapat kalian? Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton Nantikan video menarik selanjutnya sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton